Intro Teman, ini katanya saya pernah dengar cerita Katanya Pak Supri ini pernah intinya itu menukarkan kendaraannya Mobilnya L300 dengan burung mure Bener enggak itu Pak Supri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Arif Pulpen Yang sudah bergabung, terima kasih Yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Jangan lupa dukungannya dengan like, share, komen, dan subscribe Oke teman-teman, kali ini saya ada di sebuah lokasi penangkaran Tepatnya ada di Petamatan Sawangan Di tempat beliau Mari kita berkelan dengan beliau Dengan Pak siapa ini Pak? Supriyono Pak Supriyono, oke Pak Supriyono, alamat di mana Pak? Alamat di Penggarun Kidul Terima kasih Kemudian ya waktu itu ya sekedar hobi Senang Tapi kemudian kita coba Sekedar sampingan lagi ya Tapi sampingan Coba kita alihkan Karena namanya sampingan itu kan Berarti tidak ada hasilnya Nah tapi waktu itu ya dalam arti Tidak ada hasilnya ya Sampingan tapi sekedar waktu ternaknya itu kan awalnya cuma dibuat bunyian Tapi kemudian diarahkan untuk diproduksikan Ternaknya saya coba di Murew Murew Oke itu Berarti setelah dua Berjalan Bisa produk 2012 lah itu Selanjutlah masih harga Masih bagus Terus sampai dengan saat ini 2022 Berarti sudah berjalan sekitar hampir 10 tahun ya 10 tahun 10 tahun Ini kan dulu katanya Ternak burung itu usaha sampingan Alhamdulillah seperti itu Terus dulunya itu apa Pak Sebelum usaha yang sekarang kan jadi usaha yang pokok ya Penghasilan pokok Pak Supring ya Sebelum usaha burung itu usaha apa Pak Saya 2010 lah ya 2009-2010 itu Saya mengawali usaha itu Bakulan Ayang ya Dari sepeda motor Pakai kerombong Sandu Kemudian berkembang-perkembang Jadi Intinya awal saya Basisnya Di Bakulan Ayang Berkembang Kemudian berjalan Sampai sekitar tahun 2000 Jadi kemudian 2010-2012 Senang burung Ambilah sambil jalan Saya Bakulan Ayang tetap fokus Di utamanya Kemudian 2012 Hanya sebagai Ternak burung Dan ya Hanya sekedar sampingan Seperti itu Mas Ari Tapi sekarang malah jadi yang penghasilan pokok ya Pak Jadi sejak 2019 ya Covid itu ya Ya karena sebelum Covid Alhamdulillah Ya Ayang Eksis Produktivitas Bagus Bisa nyumplai rumah makan Bisa ngirim kemana-mana Bisa Jual di udang sebagainya Itu Alhamdulillah ya Bisa saya nikmati hasilnya Hasil perjuangan itu Tetapi sejak Covid Bisa ayam redup Bisa ayam redup Kalau dipertahankan Alhamdulillah Di saat 2012 Sampai 2019 Apalagi 2018 Alhamdulillah sudah Bisa Mahami sujarowo Bisa produktivitasnya Bagus Akhirnya 2019 Waktu Covid itu Kalau ayam bisa jalan Sebenarnya Tetapi mungkin Produktivitasnya Bisa maksimal Akhirnya saya putuskan Karena Sudah jalan Cucak rowo Bisa Saya rasakan hasilnya Akhirnya Saya putuskan Saya lebih fokus ke Burung Ya meskipun sebenarnya Ayam Sudah menghasilkan Masih jalan Tetapi Apa ya Produktivitasnya Tidak bisa dipaksakan lah Itu ya Ya di samping Ada faktor lain Saya Akhirnya Saya lebih memilih Ke Ayang Ke burung Ke burung Burung itu Berkembang Ya Alhamdulillah Di 2017 18 19 20 21 Itu produktivitasnya Alhamdulillah Di Cucak rowo Bagus Sampai sekarang Alhamdulillah masih jalan Berarti sudah ada ratusan Ekor Anaan yang dihasilkan Insya Allah Terus teman-teman Ini katanya Ini Saya pernah dengar cerita Katanya Pak Supri ini Pernah Intinya itu Menukarkan Kendaraannya Mobilnya L300 Dengan Burung Mure Bener tidak itu Pak Supri? Ya betul Sekali Karena memang gini Eee 2019 Ketika Ayang Vaku Vakum Ya awalnya kan Saya sudah di Cucak rowo Kemudian Eee Karena saya juga Cinta dengan Mure Senang dengan Mure Jadi Agak Ya tetap saya Pengen juga Senang Mure gitu Karena memang kan Ada yang sudah Cucak rowo Tidak mau ke burung lain Atau yang sudah Mure Tidak mau Cucak rowo Akhirnya saya sendiri Ya Cucak rowo Ya senang Mure juga senang Akhirnya Pada saat itu Saya antara mau Burung warna Atau panjang Dilema kan Akhirnya Eee Dan Di sisi lain Karena Ada pendaraan Waktu itu Untuk armada Bakulan ayam itu Ya Suple ayam itu Nganggur Lama Itu bimbang Mau tak buat apa Dibiarkan ya Eman-eman Tidak dibiarkan Juga Nanti Tambah tahun Harganya tentu Menurun Ya Itu akhirnya Lama Berfikir itu Sempat Pada suatu saat Coba saya Ungisikan ke saudara Beberapa waktu Ternyata Tidak ada masalah Akhirnya Waktu itulah Saya berani Ambil keputusan Udah Mobil tak jual Untuk beli burung Mekat berarti judulnya Mekat Akhirnya Yang sampai sekarang ini Yang produksi itu Bahkan itu Nilai jual burung Mobil itu Itu Masih saya Nambah lagi Mobilnya belum cukup Untuk beli murah itu Untuk beli murah itu Untuk upgrade materi Ya Karena Ya Apa istilahnya Saya gantikan untuk Makanya Burung yang produksi sekarang Saya kasih nama Burung L300 Alias Siklun Itu Cikal bakalnya Kenapa saya Beri nama Karena memang saya Berdekad-dekadnya Sampai Jual Burung Jual mobil itu Untuk beli burung itu Berarti ada Indukan yang namanya Siklun ya Pak Siklun Kalau siklun itu Jenis apa Pak Burungnya Materi warna Materi warna Jadi dia Warnanya ke arah Platinum Ke arah platinum Siklun sama Ada panda Dan Dan sebagainya lah Karena warna itu Banyak sekali Istilahnya Kebetulan saya Coba Ke Platinum dulu Kebetulan panda Juga ada Cuman Waktu itu saya juga Belum Rezeki Belum jackpot Dan ya sudah Alhamdulillah Sampai sekarang Bisa jalan itu ya Platinumnya Yang ngasih rezeki L300nya Ke generasinya Ayam Ke L300nya Tetap Bawa muatan Berarti gini Memutuskan untuk Meninggalkan Usaha Jual Beli ayam itu ya Ayam itu ya Pak Fokus Untuk ternak murah Dengan menjual Mobil Mobilnya Dijual Dibelikan murah batu Namun dan saat ini Hasilnya Dari tangkaran murah batu Sudah Dapat kita lihat Di belakang kita ini Hasil-hasilnya Kalau itu Yang siklun itu Pak Kalau anak-an itu Mulai dari harga berapa Pak Kalau Kalau Platform Biasanya beli Loloan itu Yang warna biasa Keluar warna itu ya 20 Usia 20 sampai 25 Iya Kalau yang warna Usia seminggu Kalau yang warna biasa itu 5000 sampai 7,5 Kalau yang warna biasa Yang warna biasa Liasanya seplit gitu Kalau yang keluar Keluar warnanya 20 sampai 25 Itu lolohan ya Pak Iya Loloan Hasilnya dari L300 Sangat luar biasa Gimana Pak Kalau disini ada Jenis apa saja Pak Di penangkaran murahnya Disini Yang sudah jalan Yang sudah jalan Yang ada saat ini Yang ada saat ini Yang diloloh ini Ini Materi lah ya Materi untuk belum produktivitas Ya Kalau yang sudah Produksi Ada pandai Cuma memang belum Cekot luar warnanya Ya Harapannya Saya punya beberapa indukan Nantinya Semoga bisa buat Materi untuk tidak Ada Ya nanti Semoga saja Seseharapan Amin 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 Kalau sudah jalan sekarang Ya Masih jalan aktif Ciblek masih Kurang produktivitas Yang kurang bagus Ada yang Mure Yang produktivitas yang bagus Ya Di Cakrowo sama Mure Memang kalau Mure Mutas itu Saat ini harganya Tidak bisa dibanderol Dengan patoan ya Pak Orang suka Ya Pak Karena memang Modalnya pun Sangat besar Modalnya besar Dan itu pun belum tentu Jackpot Ya Harus Sabar Sabar Terus Pak Ini Selama dengan Beternak Mure dan Cakrowo ini Selama ini sudah lama Kira-kira kalau Dukanya itu apa Pak Dukanya Dukanya Ya mati Mati Kemudian dimakan tikus Dimakan ular Lepas Itu ya Tapi Prosentasinya rata-rata Kalau dimakan ular Sebenarnya kan bisa Diatasi Kemudian ya Kalau bilang Lepas itu sebenarnya Sudah bisa diatasi Yang tidak bisa diatasi Biasanya kadangkala itu Kalau mati Nah kadangkala mati itu Ya Beberapa Biasanya proses penjodohan Atau karena sakit Ini yang tidak Memang Ya namanya Barang hidup Kita tidak bisa Tidak Tapi kadangkala Ya memang Kita butuh Kadangkala Memang Di sisi lain Memang kecerobohan kita sendiri Juga ada Memang harus Benar-benar Jeli Mengamati Kondisi burung kita Bagaimana Kita terlambat Mengatasi Ya Itu resikonya Bahasa sendiri Biasanya Karena memang Sudah terlihat sakit Kita menurun-turun Besok-besok Akhirnya malah Tetap harusnya Sudah ada feeling ya Pak Sudah tahu Kalau itu burung Mungkin ini agak Sakit Sudah bisa ya Pak Sudah bisa Tapi kadangkala Ya luput Misalnya Contoh proses penjodohan Kita burung Baru saja tadi Baru kemarin itu Saya menjodohkan burung Ya kadang Memang kalau tidak Jodoh ya Dikejar Ternyata ini Saya pikir sudah jodoh Aman Tidak ada masalah Ternyata Tidak sesuai yang Angan-angan kita Ternyata Ya luput gitu Akhirnya ya inilah Ya itu namanya Gimana ya Duka-dukanya Sedih ya Sedih Tapi bagaimana lagi Ya habislah Kita harus mengikhlaskan Itu saja Belajar mengikhlaskan Dan namanya usaha itu Ada yang Ada kalanya Berhasil Ada kalanya yang Gagal juga ya Pak Jangan spekulasi itu Betul Tapi ya Insya Allah Potensi berhasilnya Lebih besar Lebih besar Alhamdulillah Yang saya rasakan seperti itu Ya ada gagal Ada berhasil Tapi Kita ngukur Keberhasilan itu kan Cara kegagalan kan Tidak hanya Hari ini Tetapi kan Iya kurung waktu Satu tahun Bagaimana Apakah satu tahun itu Masa rupi terus kan Tidak pasti Lebih besar Untungnya Berhasilnya Seperti di ayam Maupun di pertanian Misalnya Seperti itu kan Kita melihatnya kan Tidak hanya satu Siklus produksi Tetapi kan Ngukulnya Tahapan 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 Tahun atau dua tahun Bagaimana Nih teman-teman Barangkali teman-teman Ada yang minat Atau membutuhkan Anak-anak-anak Mureh batu Ada lengkap Disini ada dari Yang ikor panjang Ada yang panda Ada albina juga ya pak Ini platinum Ini platinum Ini untuk materi kedepan Semoga jadi rezeki Ya ada materi bersama Ada panda Ya panda Alhamdulillah Ya sebuahnya ini Kalau yang bersama Panda Dari materi yang Lokal maupun yang Sebenarnya panjang Alhamdulillah Masih nempil kemana Semoga kedepan bisa Ditenakan Tidak sama Yang panjang pun Yang gate-nya yang panjang Ya kalau yang panjang Saya pribadi Masih enggak terlalu Panjang banget lah Tapi ya sudah ada Tapi enggak Belum Ya dibilang panjang Masih 26,5 Sama 25 Belum Nah menurut Suhunya panjang Ya belum panjang Belum panjang Masih standar itu pak Tapi kalau saya lihat Saya amati Pak Subi ini Kedepannya ini Mau meningkatkan Dengan Kualitas Warnanya Kalau saya amati Dari 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 Black Sama Ya maunya Gitu Tapi enggak tahu Nanti Ini masih kecil Kalau rezeki enggak tahu Semoga pak Semoga Teman-teman silahkan Kalau ada yang mau Butuhkan murid batu Anak-anak-anak Ataupun Cukak Rowot Bisa langsung Menguntak pak Supri Nanti nomor HP Saya cantumkan Di deskripsi Oke Pak Supri Terima kasih Sharing-sharingnya Ngobrol-ngobrolnya Semoga Pak Supri dan keluarga Diberikan kesehatan Amin Usaha ternaknya Diberikan sukses Lancar Semoga ke depan Dapat meningkatan Materi dengan kualitas Yang mewah Oke Terima kasih Pak Supri Ya udah teman-teman Gitu aja Lain kali kita Main ke tempat pak Supri lagi Ngobrol-ngobrol lagi Mungkin 2023 sudah Update materi yang lebih Wow lagi Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh